Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo hai bunda dan teman-teman Selamat datang kembali di channel Uma Zaid dan Zabib Alhamdulillah Hari ini aku bisa share kegiatan lagi ya teman-teman Setelah sekian lama Aku sempet vakum buat bikin konten youtube Jadi kemarin-kemarin ini Aku sempet males gitu ya teman-teman Bikin konten karena Aku ngeliat ya di youtube aku itu Kayaknya penontonnya makin lama makin sedikit Tapi Alhamdulillah subscriber nambah ya teman-teman Makasih banyak ya teman-teman Yang udah subscribe channel aku Makasih banyak ya Karena kalau aku gak ngeliat mungkin ya Subscriber aku nambah mungkin makin down ya Semangatnya makin hilang gitu Dan Alhamdulillahnya hari ini aku bisa memutuskan Lagi untuk nge-youtube dan bikin konten Dan aku juga Mau ngucapin makasih banyak ya Buat salah seorang teman aku sih ya Teman-teman baru Karena aku emang baru ini ya Deket sama beliau Sebenernya sih aku udah lama ya Lihat-lihat video beliau Di konten youtube gitu ya Aku baru sempet Atau baru berani sih sebenernya Buat chat di Atau DM di IG Alhamdulillah belum balas ya Jadi dari situ aku bisa semangat lagi nih Teman-teman buat nge-youtube Oh iya kegiatan aku hari ini Aku lagi jemur pakaian ya teman-teman Jadi ini tuh sebenernya sore nih teman-teman Sekitar jam tigaan gitu Jadi karena cuaca disini tuh Paginya itu hujan ya teman-teman Dan Alhamdulillah sorenya Panas Tapi kayaknya aku sih feelingnya gini ya teman-teman Kayaknya kalau sore ini dijemur Pakaiannya bakalan gak kering Tapi karena Pakaiannya udah dicuci ya Tadi pagi Kalau gak dijemur gitu Biasanya baunya Apek gitu ya teman-teman Jadi gak enak banget baunya Makanya aku putuskan aja deh Buat jemur nanti dimana Sampenya aja ya Kalau gak kering yaudah Nanti diangkat aja Dijemur aja di dalam Pake hangar gitu ya teman-teman Oh iya teman-teman Gimana kabarnya hari ini Masya Allah Sedang banget ya Bisa jumpa lagi sama teman-teman nih Semoga teman-teman sehat selalu ya Selalu Allah permudah segala urusannya Dan juga apa yang teman-teman cita-citakan Semoga Allah kabulkan Amin Jadi pakaian hari ini lumayan banyak ya teman-teman Setelah kemarin-kemarin itu Cuacanya gak nentu banget ya Dan Alhamdulillah sekarang bisa Nyuci lagi Bisa jemur pakaian lagi Jadi disini tuh cuacanya kayak gitu teman-teman Kadang pagi itu ya hujan Sampai siang atau sore Nanti sore panas gitu ya Nanti malam hujan lagi Cuaca hari teman-teman gimana nih hari ini Masih aman gak ya Maksudnya Apakah masih bersahabat Ataukah hujan Ataukah panas Dan ini tuh keliatan ya teman-teman Pakaiannya banyak banget Sampai jemurannya hampir penuh gitu Ini karena jemurannya udah hampir penuh Makanya ada beberapa pakaian yang aku hanger ya teman-teman Terus aku gantungin di sengnya Jadi ginilah teman-teman ya Keadaan di kontrakan aku ini Di belakangnya itu masih ditutupin sama seng Tapi alhamdulillah sih ditutupin ya Jadi kalau kayak kita jemur pakaian gitu Gak keliatan ya sama orang di luar Nah lanjut ya teman-teman Ke kegiatan aku selanjutnya Disini aku lagi nyuci piring ya teman-teman Jadi ada beberapa piring dan gelas itu Yang udah aku sabun ya tadi pagi itu sebenernya Jadi karena ada Seseorang yang dateng gitu ya ke rumah Jadi nyuci piringnya tadi depending dulu Dan ini aku lanjutkan Nah disini aku nyuci piringnya gak terlalu banyak ya teman-teman Jadi biasanya itu emang malem-malem itu aku usahain buat nyuci piring dulu teman-teman Supaya bangunnya itu kayak fresh gitu loh Jadi gak ngeliat tumpukan piring di wastafel Jadi kayak semangat gitu mau masak tinggal masak gitu ya Tapi kalau misalnya cucian piringnya numpuk Terus juga Harus masak juga Jadi kayak bingung gitu ya Mengerjain apa dulu gitu Belum lagi aku tuh pagi harus masak ya teman-teman Nyiapin bekal buat paksu ya Pergi ke sekolah Makanya aku usahain Malem-malem itu buat nyuci piring dulu Teman-teman tim yang mana nih biasanya Yang suka nyuci piringnya malem Atau pagi aja gitu ya Atau mungkin teman-teman ada yang capek kerja Misalnya malem Akhirnya memutuskan nyuci piringnya pagi Kalau aku tim yang nyuci piringnya malem ya teman-teman Karena emang itu tadi alasannya ya Biar semangat aja gitu Pagi-pagi bangun tinggal masak aja Nah ini tuh ya teman-teman Aku tadi waktu lagi nyuci piring Aku udah kayak mendengar gitu ya Suara-suara kayak Anak aku bangun gitu ya Ternyata pas aku lihat lagi Emang bener-bener dia udah bangun Jadi ini tuh anak kedua aku ya teman-teman Anak kedua aku itu namanya Adek Zabib Anak aku ada dua ya teman-teman Anak pertama namanya Abang Zaid Dan anak kedua namanya Adek Zabib Sekedar informasi aja ya teman-teman Karena aku cowok dua-duanya Teman-teman ada yang punya anak cowok juga gak dua-duanya Jadi Masya Allah ya Kalau punya anak cowok dua-duanya itu Lumayan riwa gitu ya Kalau kata kitanya rempong gitu ya Amat rempong Karena anak cowok itu beda ya teman-teman Sama anak cewek Anak cowok itu biasanya Agak heboh ya rumah Biasanya ya Antah aku aja yang kayak gitu Aku juga gak tau nih Tapi sepengalaman aku sih Securhatannya tetangga-tetangga aku yang punya anak cowok dua-duanya Itu emang beda katanya Dari anak cewek Ya gak apa-apa ya teman-teman Alhamdulillah Allah masih kasih kita rezeki anak gitu ya Jadi apapun harus tetap kita syukuri Kita jalani dan juga kita rawat anak-anak dengan baik Nah beginilah teman-teman Karena adik zabibnya udah bangun Makanya aku memutuskan masak sambil gendong anak Karena ini tuh udah sore ya Jadi kalau aku gak masak nanti pas pak suaminya pulang kerja Nanti makan apa gitu ya Kan kasihan ya pulang-pulang capek Tapi belum makan Makanya aku disini memutuskan buat gendong anak aja deh ya Demi pak suami tercinta Gak apa-apa ya Mak-mak kayak gini biasanya Kayaknya emang biasa ya Kalau mak-mak itu gendong anak sambil masak Teman-teman ada yang kayak gitu juga gak sih Oh ya hari ini menu aku sederhana aja ya teman-teman Aku cuma masak itu ya Tahu Nanti mau aku goreng sama ikan Ini aku masukin minyak gorengnya ya Dan tadi tahunya itu aku kasih dulu halawa ya teman-teman Jadi aku biasanya emang masak pakai bumbu halawa Ini yang rasa sapi atau ayam ya Lupa Nah ini minyaknya emang sengaja aku banyakin ya teman-teman Jadi biar sekalian masak aja deh Sekali masak gitu maksudnya ya Sekali masuk aja tahunya Jadi gak terlalu lama masaknya Karena aku udah rempong nih sama anak ya Nanti takutnya kalau kelamaan masaknya nanti dia rewel Dan Alhamdulillah ini anak aku anteng banget ya Digendong kayak ngeliat gitu loh aku masak apa gitu ya Dia liat aja gitu gak agak rewel Mungkin karena baru bangun ya jadi belum full gitu ya Nah disini ternyata anak aku yang pertama ya Yang aku panggil abang Zaid itu bangun teman-teman Jadi tadi tuh mereka bobo ya keduanya tidur siang gitu Ternyata mereka bangun Masya Allah ya Waktu lagi asik masak gitu ya Ternyata anak-anak bangun dan ya Gimana ya Masaknya dilanjutin aja ya teman-teman Gak apa-apa ya Itu tadi abang Zaid dia ke kamar mandi ya Dia mau ke WC katanya Nah ini aku tunggu dulu ya Aku sambil ngurusin tadi ya Abang Zaid udah selesai dari kamar mandi Nah ini Alhamdulillah udah mateng ya teman-teman Tahunya ini langsung aja diangkat Oke setelah goreng tahu disini aku goreng kerupuk ya teman-teman Jadi emang karena anak-anak aku itu suka banget sama goreng-gorengan gitu ya Kerupuk, gorengan yang kayak gitu lah teman-teman ya Makanya aku disini goreng kerupuk dulu ya Biar nanti anak-anak aku bisa makan kerupuk dulu sambil aku masak Jadi ini aku masih sambil gendong adek Zabib ya teman-teman Adek Zabibnya belum mau diletak di bawah nih Oh ya teman-teman disini cuacanya hujan ya Jadi mohon maaf kalau teman-teman dengernya agak bising ya Karena aku lagi voice over nih ternyata tiba-tiba hujan Jadi ginilah ya teman-teman ya kondisi disini Nah ini dia anak-anak aku udah makan kerupuknya ya Alhamdulillah mereka anteng nih Jadi emak-emaknya, emak rempongnya bisa langsung ke dapur lagi Nah ini aku lanjutin lagi ya masaknya Ini aku tadi sempat matiin kompornya Karena takut ya kalau kompornya dihidupin nanti minyaknya panas gitu ya Takutnya gosong Nah disini aku langsung aja ya masukin ikannya Disini aku tambahin lagi ya minyaknya ya teman-teman Ternyata minyaknya tadi agak berkurang Ya iyalah berkurang gitu ya Karena kan tadi abis goreng tahu sama goreng kerupuk Makanya disini aku tambahin lagi Lanjut disini aku siapin buat percabe-cabean Jadi aku adalah tim yang biasa ngulek cabai ya teman-teman Jadi kalau cabai itu gak diulek itu biasanya kurang enak aja gitu teman-teman Nah sebelum diulek ini cabainya aku petikin dulu ya dari tangkainya Karena belum sempat teman-teman aku food prep buat petikin tangkai cabai Makanya ini waktu masak aja deh ya dipetikin tangkai cabainya Nah disini aku lagi bersihin itu ya bawang merah Buka kulitnya gitu ya teman-teman Nah ini aku sambil ngeliat anak-anak juga nih teman-teman Sebenernya ya lagi masak apakah anak-anakku masih aman gitu ya Atau gimana gitu ya Karena itu tadi ya teman-teman Kalau anak cowok itu biasanya agak rempong gitu loh Nah ini langsung aja ya aku ngulek cabainya Pakai ulekan gini ya tapi sebelum diulek ini capanya Apa namanya ulekannya aku bersihkan dulu ya teman-teman Nah disini karena ikannya udah mateng ya balik yang pertama itu Ini aku balikin lagi Jadi ini aku agak susah nih teman-teman waktu balikin ikannya Jadi emang ini tuh pertama aku beli ikan yang ini ya Aku kira tuh ya ikannya itu ikan yang gak banyak tulang gitu Itu ikan apa yang namanya ya Aku juga gak tau nih teman-teman nama ikannya apa Tapi emang gak biasanya aku beli ikan ini Jadi aku kan beli ikan tuh gak di pasar ya teman-teman Kalau dipasar kan kebuka gitu kelihatan ikannya ikan apa Ini tuh aku beli ikannya di tempat biasa aku beli sayur ya Tempat langan dan aku beli sayur Jadi kalau tempat sayur itu kan ikannya di dalam kulkas gitu ya Kulkas buat khusus ikan gitu Terus dimasukin dalam plastik Jadi itu gak kelihatan gitu loh teman-teman ikannya Makanya waktu aku goreng ini agak Apa ya agak susah dibaliknya gitu Agak nakal gitu ya ikannya Agak bandel gitu Makanya tadi tuh aku agak kerempongan buat balikin ikannya Biasanya gak kayak gitu ya teman-teman Serius biasanya gampang aja gitu mudah aja balikin ikannya Tapi ikan yang ini emang bener-bener bikin aku Harus menguras tenaga nih waktu balikinnya tadi Oke lanjut disini aku ulek cabai ya Ya gini lah teman-teman ya ulek cabai Gak di blender ya karena emang rasanya kurang gitu teman-teman Kalau aku blender cabainya tapi kalau emang aku lagi rempongan Tapi gak pernah sih ya teman-teman pokoknya apapun gitu ya Karena kita emang di rumah ya jadi apapun kondisinya aku usahain aja deh ulek cabai gitu Aku emang gak suka yang di blender ya teman-teman serius Tapi mungkin beda ya kalau teman-teman misalnya teman-teman kerja gitu Teman-teman masaknya harus cepat misalnya Mungkin teman-teman suka yang di blender ya atau gimana nih Atau tuh sempet-sempetin gitu ya sama kayak aku disempet-sempetin buat ngulek cabai Dan ini alhamdulillah ya teman-teman Tadi videonya aku cepetin aja ya Terus ada yang aku potong gitu ya Biar gak kepanjangan durasinya Jadi kalau aku Lihat ya tadi ya kalau gak aku potong gitu Videonya itu bisa sampai 19 menit atau 20 menit gitu Teman-teman jadi takutnya nanti teman-teman Bosan gitu nontonnya Dan alhamdulillah singkat cerita Ini udah selesai teman-teman Aku masak menu hari ini Dan itu ada apa ya telur Itu udah aku masak tadi pagi Sama sayur kangkung masih ada Nah itu kalau nasinya kenapa ada cabainya Itu tadi aku masukin ke dalam penggorengan tadi ya teman-teman Yang ada cabainya Masya Allah Inilah rezeki kita hari ini Apapun yang ada ya Itu harus tetap disyukuri Karena itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Lanjut kegiatan emak di sore harinya Mandiin anak dulu Sebelum pak suami dateng Seperti nanti pak suami ngajakin jalan-jalan gitu ya Makanya anak-anak dimandiin dulu Oke terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin video aku Jumpa lagi di video aku selanjutnya ya Bye-bye Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya